melalui sebuah ajakan, kayak kandang kita itu kenapa terminologi kandang itu dipakai karena pada waktu sisa kerajaan Majapai kan mereka di isolasi di Bali nah di isolasi di Bali kemudian sampai hari ini desa adat di Bali berdiri dengan tegak karena memang mereka hidup dalam kesekerabatan hasil dari isolasi tersebut nah akhirnya yang related dengan zaman ini adalah kita cuma mau nginetin sama teman-teman bahwa lepas dari kesukaan kita masing-masing terhadap genre apapun, budaya apapun tapi satu poin yang kita harus sepakati bersama adalah ini kandang kita dan ini anak kita kira-kira kayak gitu oke, dari konsep besar itu tentang apa keceritaan terhadap tanah air dengan cara yang berbeda mungkin yang dilakukan oleh banyak musisi atau ada yang sama gitu gue jadi pengen dengar nih ke teman-teman yang lain ketika ditawarin memikirkan konsep tanah air proyek jadi sebelum kita omongin karyanya, ini menarik banget nih apa menyebut diri tanah air itu karena dalam politik kebudayaan di Indonesia, menyebut Indonesia itu berarti bangsa yang bineka tunggal kita kalau kita menyebut kusantara tentang Indonesia ini, itu berarti kita menyebut dari Sabang sampai Maroke dengan tadi disebut ya, ada 517 kabupaten, 17.000 suku bangsa, itu luar biasa banget tapi ketika kita menyebut tanah air, itu paradigma-nya lain-lain itu itu bener-bener tentang merah bubi, ya bener-bener tentang apa ya gue harus habis-habisan buat nama besar bangsa Indonesia seperti yang tadi ada di narasi itu ya nah gue pengen dengar dari teman-teman lain ya silahkan satu-satu oh iya ya, sambil kita kenalan dengan teman-teman wartawan halo teman-teman semua gue kira di tanah air project ini gue main di narasi kalau untuk bergabung dengan tanah air project, gue yang terakhir yang terakhir yang terakhir ya gue sebelum pilih jadi gue kenal sama rangka ini udah lalu banget lama ya iya rangka ini yang gue kenal ini orangnya konseptor dia punya pemikiran yang buat gue, wow dulu, dulu waktu mau bikin adat, dulu bikin gitu udah sempet bikin eh album tapi album itu tidak tidak jadi akhirnya gitu karena dengan kesibukan dengan teman yang lain waktu itu eh kita bikin eh grup itu itu ter-concern dari situ saya melihat memang akhirnya ketemu lagi dengan Naranggar yang menawarkan saya untuk akhirnya kan oh apaan nih maksudnya kayak gitu ya pertama ditanyain maksudnya apa nih gitu konsep dulu ya ya dia 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 bercerita tentang konsep wah gue tenang oke gue suka berangkat jadi se ya karena gue tengah lama gitu sama dia jadi ya easy aja gitu loh tentang konsep tanah air ini kan banyak ya teman-teman kita yang lagi apa yang lagi viral di Amerika ya banyak banget anak-anak di Indonesia yang sedang memasukkan banyak unsur etni ke dalam karya-karya mereka itu kan salah satu bentuk cinta tanah air tapi kalau teman-teman ini soal musik nanti kita bahas ee merupakan musiknya grande banget jadi nanti di sesi kedua kita akan bahas soal musik tapi gue kayaknya tahu nih isi kepala teman-teman nih melihat di Indonesia jadi ketika ditawarkan tentang konsep ee apa ke Indonesia hari ini tuh ya kan langsung oke oke karena menurut gue ini ya apa ya ee suatu yang luar biasa ya maksudnya orang berbicara tentang ee Indonesia tapi dengan biasanya orang kayak grupnya itu biasanya ya ada order lah untuk lu bikin bikin musik tentang Indonesia apa ya tapi kalau tanah air project itu bener-bener pure berbicara tentang Indonesia dari hati kami yang dalam pastinya gitu maksudnya tadi tuh order misalnya ada project departemenan bikin lagu gitu ya terus lain lu terus lain lu jadi kita yang nasionalis banget gitu om oke 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 jadi ee kita simpan dulu nih vokalisnya gue kesini dulu iya pinjam iya tadi konsep tadi kan diajak nih ama sama konsep tadi ya gimana menanggapi tawaran anak air project gue langsung iya iya terhadap konsep musiknya iya konsep musiknya karena buat gue juga challenge tanggung jawab untuk musiknya betul tapi kalau untuk konsep besarnya tentang Indonesia ee yang gue liat sih ini sama sama jawabannya Gerard jadi kayaknya kita harus bener-bener view original apa yang kita bikin itu bener-bener nasionalis dari kita mengepun gak gak sekedar ingin berbeda sama temen-temen yang lain ya mungkin karena ya yang gue liat sejauh ini begitu aja by order bikin pagelaran baru ada acara musik baru ya yang gue liat gak ada yang natural deh kayaknya kayaknya gak ada yang natural deh kayaknya cuma cacar berusia kinas tuh hahaha hahaha ya satu-satu assalamualaikum bukan sampai itu lalu lagi bro ya oke thank you semua pak om jelas kalau gue pertama kali ini obrolin gue bilang gak gak mau gue gak mau hahahaha gak mau serius gue serius gue serius gue serius nah ini sebelum lu jawab kan kemarin tuh serpat di alami Indonesia ini ini kan sekarang kalau kita bicara lagunya song of deliverance itu kan tentang promudur ngambil latar belakang promudur gitu dengan kejayaannya masa lalu dan kalau kita ngeliat makna dari judul lagu ini itu adalah tentang pembebasan sekaligus kemenangan artinya kita ingin bebas tapi sekaligus menang ini bukan song of freedom aja kan tapi deliverance jadi juga ingin menang dengan kebebasan ini nah kemarin bangsa kita tuh sempat marah-marah nih Indonesia gara-gara ada usulan dari satu pihak harga untuk naik ke berobudur tuh sampai 750 ribu iya dong gue kalau ke Jogja pasti ke berobudur saking apa ya gue excited banget tuh kalau ngeliat berobudur lu penolakannya gimana ini bagian yang mana nih berobudur atau ya konsep besar ini tentang pertama kali obrolan tanet ya awalnya memang enggak maksudnya begitu mas ngobrol sama gue awalnya memang namanya pembicaraan awal tuh memang terbiasa untuk mestahil awalnya kita mau tema Indonesia dari sudut pandang mana awalnya memang dari sudut pandang politik yang menurut gue apa namanya konvensional yang udah ada bagiannya masing-masing contoh yang tadi orang sebut tadi ada Obi-Wanfa ada dan sebagainya awalnya memang kita mau ke arah situ ya terus ya awalnya gitu cuman gue bilang ada enggak kira-kira apa ya makanya nih sebut masyarakat tadi waktu Jogja berpikirnya tuh 2 tahun lebih karena kita nyari nyari gimana celahnya supaya kita punya bagian sendiri kita punya ambil sendiri di musik Indonesia nah akhirnya berpikir-pikir masalahnya tercetus lah gimana kalau kita kampanyekan keindahan Indonesia lewat mana bisa lewat sejarah bisa lewat keindahan-keindahan mungkin spoiler setelah lagu ini ada yang kita pakai konsep keindahan Indonesia sekarang itu yang begitu dibilang itu gue langsung berubah tapi gue langsung iya gue bilang oke jadi sampai jumpa di video